Hai selamat siang kawan-kawan Horas itu salam dari Medan tuh salam khas kota Medan untuk teman-teman semua salam sehat selalu dan perlu berkah dan murah amat untuk kita semuanya sekali lagi siang ini kita ada di kebun induk kelapa pandan wangi yang berlokasi di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Medage Sumatera Utara setelah video beberapa hari yang lalu itu ada proses sertifikasi untuk bibit kelapa pandan wangi setelah proses sertifikasi selesai dan sekarang benihnya telah dibeli label berwarna biru siap untuk diedarkan dalam hal ini untuk dikirim ke konsumennya yang memesan bibit ini demikian informasinya kawan-kawan jadi untuk kesempatan lain kita akan coba nanti video tentang membuat video tentang ini proses kebun induk apa itu kebun induk ya sumber benih nah kaitannya dengan ini eh sertifikasi ini gitu jadi ini bibit akan dikirim ke Aceh itu kota loksumawi gitu setelah proses sertifikasi yang lalu selesai lanjut diberi label biru dan saat ini siap dikirim ini bisa kita lihat nih dan ini rame-rame ini gotong royong ya memuat bibitnya ke angkutan setruk nah nih kita lihat labelnya ada label biru benih bersertifikat untuk kelapa genjah pandan wangi saat ini sumber benih kelapa genjah pandan wangi saat ini hanya ada satu di Indonesia yang legalitasnya sudah di eskakan oleh kementerian pertanian sebagai sumber benih kelapa pandan wangi ya mungkin kedepan akan ada sumber-sumber benih lain tapi yang ada saat ini baru satu yang kebetulan berada di desa pantai cermin sedang berdagang Sumatera Utara ini begitu oke teman-teman sekalian ini selamat menyaksikan proses mengangkutan benih atau bibit kita pak genjah pandan wanginya nih ke angkutan yang sudah standby menunggu dan ini rencana satu trek ini sekitar hampir seribu batang nih hampir seribu batang dan ini pohon kelapa pandan wangi yang sudah berumur sekitar tiga tahun lebih ini ya bisa dilihat ini buahnya dan bakal buahnya ini cukup banyak nih kami kekasan pada kelapa genjah pandan wangi ini untuk teman-teman sekali lagi saya informasikan bahwa kelapa genjah pandan wangi ini khusus disajikan untuk kelapa muda saja airnya manis tidak perlu dicampur atau ditambah pemanis-pemanis lain seperti sirup atau gula dan ada aroma pandan wangi pandannya jadi memang khusus untuk disajikan kelapa segar saja atau kelapa muda saja Hai demikian informasinya teman-teman dan di pembibitan ini biasanya bila ditanam bibitnya setelah penanaman dua tahun setengah umumnya setelah umur dua tahun setengah akan mulai berbuah dengan syaratnya perlakuan penanamannya ya gitu pemeliharaannya cukup pupuknya cukup lubang tanamnya juga harus sesuai dengan yang dibutuhkanlah gitu demikian informasinya teman-teman nah ini sudah selesai sudah selesai pemuatan dan sekarang truknya akan bergerak langsung menuju berangkat menuju ke luksumawi Aceh demikian teman-teman kita sudah menyaksikan proses pengiriman bibit kelapa genjah pandan wangi ya selamat jalan pada orang supir nih dan krunya semoga selamat sampai di jalan selamat dalam perjalanan dan sampai di tujuan sehat-sehat saja dan semoga benihnya atau bibitnya juga tumbuh dengan baik dan berbuah banyak nantinya di lokasi yang baru demikian dulu teman-teman sekalian sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa like comment and subscribe-nya bye bye